Halo sobat JKM Yang pastolnya Nggak kacor-kacor hingga kini Ya salam Mas Bro Sabar Nikmati prosesnya Yang rawat konsisten Nanti kacor sendiri Mas Bro Oke Kalau belum tahu Cara ngerawatnya Saya sudah kasih Apa Videonya Di video-video yang lama Yang lalu kan Silahkan dicari sendiri Siap Itu Mas Bro Untuk Video kali ini Mas Bro Yang akan saya bahas Burung Pake apa namanya IF Full Nggak pake Pur Bisa nggak gitu kan Seperti itu Mas Bro Jadi kita bahas itu Kedua-keduaan Mas Bro Nanti Kalau yang tadi Yang kemarinannya itu Udah tahu Nanti bisa diterapkan Siap Seperti itu Mas Bro Dan saya cakapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk yang sudah nonton video-video saya Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Dan penghargaan subscribe-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita lanjut video-video Kita lanjut video-video Mas Bro Kita kemo Ini masuk satu bro Saya dua bro Aduh Mantap Pokoknya Semangat Oh semangat Yang penting lapangan Yang penting lapangan itu ketawa-ketawa Mencoget Seperti kacinya ini Hahahaha Nangis Pulang gunangan nangis ya Oke Mas Bro Jadi tadi pertanyaannya Bisa gak sih Yang burung di Pulis F kan Jawabannya Bisa Mas Bro Siap Jadi Metode atau cara ini Sebenarnya Sangat cocok Mas Bro Ya Pulis F ini sangat cocok Satu Untuk bulunya Tonton Akan Kedua Pastol Karena Mereka itu masih Tahap Atau masa-masa Pertumbuhan Jadi kalau Mas Bro Di Pulis F itu Sebenarnya Lebih bagus Mas Bro Oke Terus lagi Pertanyaannya lagi Terus itu Gak ada yang Pulang Pulis Sebenarnya Gampang Pulis Itu Kalau Nanti Sudah Dewasa Atau Anggap saja Kalau nanti Sudah selesai Pulis F nya Ya Kita Kasih Pulis itu Terus IF nya Kita Pangkas Kita Kurangin Otomatis Yang Mau Makan Purinya Mas Bro Ya Itu Cara Purinya Nantinya Oke Seperti itu Terus Untuk Burung Dewasa Bisa Enggak Mas Bro Burung Dewasa Burung Tua Bisa Gak Apa Asal Kita Tahu Caranya Mas Bro Oke Saya Saya Kasih Gambaran Mas Bro Saya Kasih Cara Garis Besarnya Saja Jadi Mas Bro Nanti Kalau Mau Praktekin Baik Itu Burung Baston Burung Terontol Atau Burung Dewasa Atau Burung Yang Udah Tua Nanti Mas Bro Jadi Enggak Ragu Lagi Sudah Tahu Jadinya Enggak Ransi Lagi Lebih Mantap Siap Ini Jadi Gini Mas Bro Misalkan Burung Mas Bro Tadinya Udah Makan Full Burung Dewasa Makan Full Terus IF Cuman Sehari 7 Per 7 Kalau Enggak 10 Per 10 Kan Oke Berarti Pulung Kita Ful IF Ful IF Itu Kalau Menurut Cahaya Atau Yang Sudah Saya Praktekin Mas Bro Burung Itu Rata Rata Kita Pukul Rata Saya Paginya Itu Sampai Sore Itu Menghabiskan Sekitar 20 Hingga 25 Cangkrik Mas Bro Oke Itu Jadi Kalau Kita Pagi Misalkan Kita Kasih 20 Ekor Cangkrik Kalau Gede Gede Itu Sampai Sore Udah Cukup Mas Bro Siap Lalu Cangkrik Kecil Kecil Kasih 25 Itu Bisa Sampai Sore Tentap Kenyang Masih Kenyang Oke Sepertinya Mas Bro Sorenya Boleh 10 Boleh Maksimal 15 Oke Kalau Kecil 10 Eh Kalau Kecil 15 Kalau Gede 10 Cukup Mas Bro Itu Udah Full Nutrisinya Udah Terpenuhi Semua Dia Enggak Kelamparan Jadi Anggap Saja Total Dari Pagi Hingga Malam Hingga Sore Total Cuman Full Cangkrik 35 Hingga 40 Mas Bro Oke Sebegituan Sebegituan Seperti itu Mas Bro Jadi kira-kira Segitura Kalau Mas Bro Itu Mau Burungnya Full EF Atau Full Cangkrik Siap Nah Sekarang Keuntungannya Mas Bro Atau Kelebihannya Bagusnya Kalau Full EF Itu Dimana Jadi Kalau Burung Full EF Itu Fighter Dia Pasti Naik Mas Bro Oke Tapi Tidak Cuma Faktornya Birayanya Naik Mas Bro Birayanya Naik Faktornya Naik Tinggi Mas Bro Yap Makanya Kita Ngakalinya Mas Bro Kita Ngakalinya Yaitu Sering Dimandiin Nah Minimal Dua hari Sekali Itu harus Mandi Mas Bro Itu Itu Kalau Burung Full EF Mandinya Yang kedua Jemurnya Jangan Lama Lama Kalau Burung Mas Bro Itu Full EF Oke Jemurnya Paling lama Setengah jam Seperempat jam Hingga Setengah jam Itu saja Udah Cukup Dan Seminggu Jangan Dua hari Sekali Seminggu Maksimal Dua Hari Atau Dua Kali Harinya Terserah Mas Bro Diambil Saja Yang Apa Namanya Yang Kira-kira Mas Bro Jemurnya Bisa Waktunya Itu saja Diatur Sendiri Oke Itu Jemurnya Nah Ini wajib Mas Bro Sekarang Yang wajib Itu Diubar Mas Bro Oke Karena Dia Full EF Di dalam Sangkar Bulet Doang Dan Otomatis Tenaganya Oke Terus Emosinya Birainya Dia Yang kebuang Karena Enggak gerak Geraknya kan Cuman Sangkar Begini Jadi Harus Diubar Kalau bisa Dua hari Sekali Diubar Kalau bisa Oke Kalau memang Tempatnya Memungkinkan Taronya Di Kandang Umbaran Seperti ini Gak Paham Kalau Mas Bro Itu Punya Tempat Yang Luas Kalau Seperti ini Di Seperti ini Taruh Sini Lebih Gampang Jadi Gak usah Ngerakot Umbar Umbar Karena Lagi Karena Dia Sudah Terbang Terbang Sendiri Biar 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 Tidak Gemuk Mas Bro Kalau Tidak Diumbar Kemuk Lemaknya Banyak Timbun Karena Tidak Kerak Terus Emosinya Itu Juga Naik Naik Tengah Tinggi Apalagi Bilah Lebih Parah Kalau Enggak Di Umbar Makanya Kalau Mas Bro Punya Kandang Seperti ini Gampang Tapi Kalau Enggak Punya Terus Umbar Seperti Biasa Yang Di Itu Dua Sekali Wajib Mas Siap Biar Ketinggian Bilah Ketinggian Emosi Enggak Ketemukan Itu Intinya Mas Jadi Bulung Bul Bisa Gak Apa Tapi Mas Itu Harus Tahu Yang Tadi Itu Tadi Mandinya Harus Sering Umbarnya Harus Kenceng Jemur Harus Dikurangin Yap Seperti itu Mas Saya rasa Sudah Paham Mas Yang Burung Full IF Bisa Mas Kadang Saya Praktikin Seperti Itu Tapi Kalau Enggak Di Umbar Mandinya Banyak Burungnya Pasti Over Semuanya Over Emosi Over Bira Terus Dikemuk Jadinya Males Oke Jangan Saya Sudah Paham Mas Maka Saya Akhir Saja Videonya Kalau Yang Belum Paham Silahkan Ulang Lagi Videonya Biar Paham Ya Tentu Tentu Semangat Jangan Lupa Bahagia Oke Jawa Rengg Jemania Banda Banda Banda